Intro Ingat karet? Pastinya ingat karet gelang. Hehehehe Nah, Unyel mau ngajakin teman-teman ke pabrik pembuatan karet gelangnya nih. Yuk kita kemon! Intro Untuk menjadi satu buah cetakan karet gelang, bongkahan geta karet perlu ditimbang terlebih dahulu. Timbang kurang lebih 17 kg. Selanjutnya geta karet akan digiling agar dapat menyamakan warna dari karetnya. Penggilingan dilakukan dengan memanaskan karet selama 5 menit dengan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Tuh, warna karetnya sudah mulai terlihat kehitaman. Setelah berubah warna, karet siap dimixing. Masukkan tepung kalsium dan minyak terlebih dahulu. Kemudian masukkan karetnya. Nah, campuran tepung warna dan obat siap dimasukkan deh. Aduk kurang lebih 5 sampai 10 menit. Karet lalu digiling kembali agar warna dapat tercampur merata dan dapat menghasilkan lembaran karet. Lembaran karet siap dipotong dengan ukuran 15 x 30 cm agar mempermudah proses pencetakan nanti. Pencetakannya mengikuti permukaan luar pipa. Dicetak memanjang. Karet-karet yang sudah selesai dicetak masih harus dimasak lagi ya. Pemasakan dengan cara penguapan membuat bahan-bahan karet yang telah dicampur tadi dapat aktif dan berfungsi baik seperti keelastisan dan warnanya. Cukup menunggu kurang lebih 5 menit dan karet pun sudah jadi deh. Yuhuuu! Nah, kalau proses ini karet masih dalam keadaan panas. Jadi untuk melepas karet dari alat cetaknya harus menggunakan sarung tangan. Wih, wih, harus cepat mengeluarkan karet dari alat cetakannya tuh. Kalau tidak, karet akan mengeras dan sulit ditarik. Oh iya, karet yang telah dikeluarkan siap dicuci nih. Pencucian dilakukan untuk membersihkan karet gelang dari tepung kalsium yang masih menempel. Karet siap masuk proses akhir, yaitu pemotongan. Dengan alat potong cepat, karet dipotong kurang lebih 1 mm. Akhirnya, karetnya siap dijual deh.